Halo teman-teman, selamat datang kembali di GeraWiTAN Channel XIT Kena peker bersama aku Kena kek 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 Kena kek 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 Ada kalo kondisi yang berat Ada apa disini Bukan Bukan Kita lagi main teks gak sih Ada apa aja dari Sinema Ini pertanggal 18 Desember Ada apa aja disinema Kalo yang gue suka sih dari film ini Belum loh, jangan cepet-cepet Tunggu dulu loh, ini film-film ada film apa aja di bioskop, The Marvel masih ada loh Ah sumpah? Masih Gila gak sebulan loh Troll Band Together, The Wish masih ada Eh gampang cuan masih ada, berarti film bagus ini Bagus kayaknya Bagus Panggona Wingit, Napoleon Ceritanya bagus, gampang cuan tuh katanya gue liat livro-liver Tapi emang bahasa Sundanya doang yang kurang Karena kalo bahasa Sundanya jadi... Kirang kalo bahasa Sunda mana Kirang tak kurang Apanya, apa ini bahasa Sundanya kurang sih? Bahasa Sundanya kurang tuh kirang Iya apanya loh, sama gampang cuan tuh apa? Bang Api cuman bilang loh bahasa Sundanya kurang Itu kirang Udah Udah itu doang Ah basengkola Basengkola Wonka Malam para jahana Ah cukup Pempe Ah tanda Gue gak ikut-ikut ya, gue gak ikut-ikut Ada The Boy and Aaron, menurut aku The Boy and Aaron nih film yang susah dimengerti sih Bukan susah dimengerti Artinya dalem sih Artinya dalem, kamu harus fokus dan kayak harus terjun dalem Butuh berapa tisu untuk memenuhi meja ini? Jangan Nolimut tuh, nolimut Bugi anjing Satu ah Kurang Dua Kurang Kurang Ternyata butuh Tizi ribut seru juta Ya itu kalo kamu mau Minimnya deep Minimnya deep Tapi kamu tuh harus bener-bener terjerumus ke dalam anime itu Betul Harus intu banget sama anime Intu banget Ya jadi aneh lo sih ini ngomongannya Lo dibahas ini lho Lo dibahas ini lho The Boy and the Aaron anjing Oh itu anime Lah Apasih dari tadi kan lagi pas ini Fokus makanya jangan memenuhi meja sama tisu Animal Kingdom Ada The Dive Lalu ini ada film yang akan kita bahas dari ini Yaitu kita akan membahas film Saksa Saksa Raka Filmnya diproducer oleh Diraj Kalwani Didirektori oleh Anggi Umbara Ditulis oleh Penulis terbaik sepanjang masa Di dunia sejakat raya Terbaik di semesta Universe Di planet 673 Adalah The Lord Lele Laila Ini adalah salah satu penulis yang Salah satu penulis yang jadi maskot ADC Maskot ADC Karena dia adalah kebanggaan Kesayangan dan kebanggaan Dari editor kita ya Jadi Laila dia Laila Aku kasih pengen Laila Bukan Laila Bukan Laila M.M lho Ini Laila Laila Ini rolnya mage kalau yang ini Lele Laila ma Ini Laila anjir Laila ini mage ini Dibintangin oleh Ratu Sofia Selametra Harjo Kisah Alvaro Aryo Wahab Kesha Alvaro Kisah Alvaro tuh anaknya Haneman bukan sih bukan Kisah Alvaro Ungu anjing ungu Tolol Ungu siapa Ungu siapa Merah Ijo Ungu lho Pasya lho Pasya lho Pasya purple Purple Pasya purple Jadi gak enak disebut ya Pasya ungu jadi pasya purple Pasya army anjir Pasya borahe Pasya borahe Pasya borahe Laila Purnama Pada empat Pasya Pasya Gak ada ginawa Ada juga Ada juga Pint Akatsuki Dan ada juga di bintangnya saksikan penampilan spesial dari.. Pantak berdahak Dan juga wonton gendut Baserta tentang empat kakak beradik Saleh, Fajar, Tias, Aziza, Christian, Sofian Udah kan keempat anjir Delilah Engga kalau Christian ini gak jadi islam dong Masa namanya Christian Iya co Sekupunya Christian Christian ini pindah agama coy Ya tetep harusnya namanya diganti Christiannya gak jadi Christian Christian Sugiono Christian Sugiono pindah agama tetep jadi Christian Sugiono dia Ayo Emang dia pindah agama? Iya lah kan nih kamu titik kamu pindah agama dia Emang iya Ya cari di google Nah gua gak ngertiin gosip-gosip artis anjir Lah gua sih paling gosip artis FVP gua cipung coy sama Ahin sama gosip artis Sampai yang lagi viral sekarang Siapa? Itu R.A. itu yang kemarin abis rame-rame Siapa? Yang abis ngingin penuhnya Itu loh ininya pabiatu Nikita Mirzani kemarin abis nangis-nangis Karena anaknya si Loli Itu gitu-gitu Kenapa lagi? Lolita Loli ngapa lagi? Yang bawa palo Kenapa ML semua sih? Udah kalah onik loh Gara-gara apa kata lu? Gara-gara ga pake jahatnya gua Coba main jahat sama gua menang anjir Sumpah Jahat lu aja lo strik anjir? Eh karena Karena itu tim gue loh Karena tim gue, kalo tim gue bagus jahat gue bagus Coba liat live nya Yong-Yong kemarin Lo ini main strik enjing Itu kenapa kisah ga sih? Karena anjing-anjing jago aja Gak anjing karena gue Sudah kecil keempat saudara ini Telah mendengar kisah-kisah Mengenai Neraka Cyclops Hah? Dan juga ada Odin Odin Tadi katanya ga mau Mobile Legends Cyclops, Odin loh Gua terusin nih ya Minotaur Tapi lu tau ga sih fakta Cyclops Surga dan Neraka Eh Cyclops itu katanya Mereka 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 Tapi dia tuh megang galaksi Engga Galaksi katanya Debu planet bukan galaksi Galaksi Dia tuh gede aslinya Cyclops itu Engga Kecil katanya luarnya loh Dia pendek anjir Lah kan itu kan di skala berapa-berapa Itu tuh yang dipegang galaksi Galaksi aja dipegang Berarti dia tuh segede apa Berarti sekarang kita lagi dipegang Cyclops nih Iya Kita lagi dipegang Cyclops Si Di Pancah dari tadi kayak ada marabah-rabah Pancah Makin ga jelas Ini anjing Makin aneh Aneh banget anjing Ya udah mulai aneh aja Eh ini Ini styrop sisnya aja Belum selesai gua baca bang Boleh lanjut Boleh lanjut ga? Mereka dididik dengan keras Oleh Bapak mereka Yang adalah seorang ustad muda Bapak 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 PALAK KAU Apa sih? Apa yang lu mah selain? Tadi ga punya Bapak emang bapak apa 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 bapak bapak sama bangang bapak nanti ga jelasin gua bacot banget ini pentil denis ini udah satu bangset bangset Bangsat, bangsat. Ini semua pilih. Anjing udah bawa rupiah. Bangsat, bangsat. Wewe, rusak. Bangsat, bangsat. Tindahin semua anjing. Anjing, gak bisa diem semua. Lu yang mulai, bang. Mana ada yang mau mulai? Lu mulai, Cyclops, Cyclops bang. Gue bilang jangan, jangan dipenji. Ini cerita gak apa-apa. Tapi jangan kalian ke barang loh. Biar ke barang. Lu yang mulai. Dan mereka suatu malam dalam perjalanan menuju desa. Tanpa sepengatuan orang tua mereka, Saleh dan ada adiknya terseret arus sungai Kapuas. Enggak kanji itu anjing. Nangke gondol. Ada apa bang? Bang, ada apa bang? Nih. Jangan lupa terbang anjing. Ini lu langsung gini ya. Langsung tangkap satu, dua, tiga. Yah, anjing. Goblok. Udahlah, hayasnya ditampilin senap-senya. Ting. Anjing. 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 Lu kena ngetangger. Ini tuh sama kayak menghadapi tiga Michael anjing. Hehehe. Oke, padahal filmnya sekarang tadi. Meskipun kalian ingin menonton filmnya dan gak ingin kena spoiler. Meskipun sebenernya juga. Kalo kena spoiler kayaknya gak apa-apa deh. Tapi gak apa-apa kalau kalian ingin kena spoiler. Sekarang kalian. Hehehe. 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 Eh, ini jadi kuncian HS tau kalo lu bermasalah. Ya makanya jangan sampai bermasalah. Hehehe. Betul, baik-baikin deh tuh. Bang Alvi. Iyager. Bang Nyongnyong. Bang Abdul. Bang Abdul. Hehehe. 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 Apa yang kalian suka dari film ini? Aku suka sinematografinya. Sama, gua juga. Gua gambarnya suka banget sih. Warnanya oke, bagus. Terus kayak yang aku gak expect adalah one take-nya sih. Bagus banget. Kita berbicara soal sinematografi. Kayak si Agiumbara emang kayaknya terkenal dengan. Dengan cineasi yang pandai mengcapture landscape-landscape indah gitu ya. Iya betul. Dari yang sungai itu, terus desa. Terus juga kayak. Di rumahnya sih aku bilang bagus. Nah itu berarti setnya. Setnya bagus, propertinya proper. Walaupun agak aneh bagi aku satu. Itu kan di desa tuh. Tapi rumahnya full wallpaper anjir. Itu agak aneh. Jujur. Tapi bagus banget. Bagus maksudnya kayak estetiknya dapet gitu. Estetik banget. Tapi kayak gak cocok untuk di desa yang terpencil yang masih itu sih. Tapi bagus. Itu cinematografinya cocok banget kalo masuk IG-nya Wonderful Indonesia. Iya betul. Setuju. Setuju. Tapi sebenernya yang gak lo tau adalah itu cuplikan dari Wonderful Indonesia. Dia pakai ini. Bener. Jadi diambil. Gak cipta dong. Kayak aku bingung sih. Mereka berapa banyak tuh. One take gitu tuh. Diulang berkali-kali. Kayaknya itu juga kayak adegan-adegan dari film-film sebelumnya gak sih itu. Gak mungkin lah. Misalnya Bang Agi yang syuting film apa. Kanzap. Terus kayak ini bagus nih. Buat film gue berikutnya gue ambil aja sekalian. Oh yang set alamnya. Iya. Jadi kayak dia banyak beauty set gitu. Set alamnya apa? Anggi Umbaranya. Anggi Umbaranya. Gak ada. Gak ada. Anggi Umbaranya gak? Gak ada. Adalah kan. Dia kan sutradaranya. Gak. Maksudnya kan dia biasanya jadi cameo. Tadi ada gak? Gak enge. Gak enge. Gak enge. Mungkin dia jadi malaikat. Gak tau juga. Yang di dalam ini ya. Gak tau juga. Tapi ya secara cinematography bagus. Terus kayak ada yang adegan one take itu. Menurut gue juga oke sih. Maksudnya. Seperti yang gue sering bilang. Kayak gue selalu respect sama. Cineas yang berani memakai adegan one take. Karena itu tuh. Susah loh. Susah anjoy. Jelasin dong. Di mana? Di rumah. Itu pertama kali. Waktu Keisha. Hah? Waktu Keisha itu loh. Wah Keisha. Gak ada namanya Keisha. Apa sih namanya tadi? Pajar. Sederhana tapi peng nonton marah. Sederhana tapi teman marah. Berbicara soal special effect. Menurut gue juga disini special effectnya misi. Oke lah. Kalo mau dibandingkan dengan film Indonesia yang lain tuh oke lah. Ini termasuk oke loh. Soal kayak ada lidah yang ditarik terus dipaku. Itu bagus. Terus ya tangan dipotong sama pedang bergerigi itu berduri-duri itu bagus. Terus kayak matanya dicolok paku. Iya bagus. Kulitnya dipukul. Kulitnya dipukul. Ternyak ditendang muka dipukul. Terus sebegini. Dirobek ke atas. Tebelak dua. Jegrek. Dibong kepalanya. Meledak. Gila tuh ini nanti guys. Jangan di terus. Kayak gitu. Terus special effect bisa dibilang menarik sih. Wajar sih bagus fun fact ya. Special effectnya tuh menghabiskan dana 5 miliar. Oh itu kan tadi AHSM bilang. Hah? AHSM bilang gitu. Iya aku udah tau duluan. Sumpah. Tapi kalo lu bongong ntar lidah lu dipaku loh. Iya beneran udah tau. Sebenernya kayak 5 miliar agak. Agak sukar dipercaya. Agak sukar dipercaya. Untuk kayak gitu tadi. Iya. Tapi kalo 5 miliar dibudgetin buat kayak special effectnya sih. Menurut gue ya mungkin. Mungkin ya. Bukannya gue percaya atau gak percaya. Tapi mungkin. Bagus sih. Tapi kayak gak sebagus untuk 5 miliar. Coy bagi aku 5 miliar tuh udah dapet Joko Anwar gak sih? Enggak. Maksudnya kan 5 miliar itu gak semuanya buat special effect. Maksudnya kan ada buat bayar artisnya. Enggak. Cigia doang tuh. Cigia doang. Mampus. Itu kan makanya. Jadi sebenernya film ini budgetnya 5 miliar 100 ribu. Nah. 100 ribu itu buat. Talent. Gua talent-talent semua. Pantes actingnya begitu. 5 miliarnya buat ini. Buat special effect. Jadi emang mereka pengguna ke special effect. Masih penggunaan untuk menggawa neraka ke penonton. Nah. Kalian tau gak. 5 miliar tuh bukan cuma special effect neraka itu loh. Special effect sungai. Itu termasuk. Special effect sungai. Special effect rumah. Kayak asli dong. Semua jadi idol. Asli. Special effect rumah. Special effect rumah Cok. Tapi kalo misalnya lu dikasih duit 5 miliar. Mau buat apa lu? Gua nyumbang ke Zodiac. Kayak nyumbang. Beli saham. Beli saham di Zodiac gitu. Jadi kata Young kalo beli saham di Zodiac. Nanti aku bisa bebas mau ngapain aja. Ya kamu bisa nyuruh. Ya aku nyuruh Bumsu nulis surat buat aku tiap hari. Betul. Jadi jobdesk SOA nya. Skopoverk nya. Juk Bumsu nulis surat. Ke aku. Kamu kalo punya 5 miliar kamu mau ngapain? Belum pernah megang lagi. Jadi bingung. 5 miliar nih. Beli pulsa. Ya 100 ribu lagi. Ha? 100 ribu lagi. 100 ribu lagi beli. Selamat bro. Langsung aja dong. Selamat. Kalo aku dikasih duit 5 miliar. Aku mau bikin CGI surga. Hmm. Kebalikannya. Kebalik doang. Bahagia surga. Gapapa sih. Kan judulnya filmnya Siksantraka monyet. Masa lu bikin CGI surga 5 miliar. Berarti dia bikin spin off nya. Nikmat surga. 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 Ini kayak masih berapa puluh persen dibawah dari komiknya Kalau komiknya jauh lebih sadis lagi Soalnya waktu kita baca komik kita masih bocah coy Engga serius, lu baca aja sekarang itu lebih parah lagi Banyak sisaan yang dari keluar kartu parkir kayak gitu Tapi ya masih, kalau dulu kan aku bacanya di komiknya itu emang serem banget Dan itu bacanya harus dibim-bim karena serem gitu Di komiknya itu malah ada manusia kepalanya babi, disini gak ada gitu Kayak gitu-gitu itu lah Inosuke dong Iya lah Tapi ya maksudnya, makanya gue bilang ini cukup berani Engga siksaan-siksaannya juga ada yang beberapa yang gak ditampil disini Karena mungkin terlalu sadis Atau mungkin kurang budget Engga, menurut gue terlalu sadis Terus di siksaan neraka yang komik itu, mereka telanjang gitu loh Iya, maksud gue kalau sesadis itu udah aja Terus kalian lagi umbara bikin film spin-off yang long turn anjir di Indonesia Cuman ya makanya gue bilang ini adalah film yang berani Kenapa? Karena sebenernya di komiknya itu ya gak ada cerita yang gimana-gimana Ceritanya adalah orang yang dikasih penglihatan neraka tuh kayak gimana gitu Jadi dia emang gak ada ceritanya Nah ini, makanya gue tuh penasaran Pantesan Gue tuh penasaran Setelah dikasih jalan cerita kayak gimana Jadi kayak apa gitu Aku jadi kayak sudah mengerti karena Oh ini dari komik, pantasan kayak gitu ceritanya Sebenernya di komik itu ya kayak ada neraka isinya orang-orang yang berzina Terus dia dibawa lagi ke neraka yang isinya orang-orang pernah bergiba gitu-gitu loh Mirip ini ya, master film Antova ya Tid to hell Iya Ceritanya hampir kayak gitu Jadi intinya dia tuh kayak dibawa ke pameran neraka gitu Exhibition Iya kayak gitu Jadi kayak Komiknya kurang lebih kayak gitu yang ingat aku ya Makanya Menarik gitu ketika film ini di filmkan Akan jadi seperti apa itu sih yang gue penasaran sih gitu Makanya gue pengen film yang berani Apalagi ini bisa di depresasi ya Oke lanjut ya Kalau gitu kita masuk sekarang ke catatan hitam film Siksa Neraka Oke catatan hitam terbesar menurut gue Reflect terbesar kalian apa? Jalan ceritanya Kita disclaimer dulu ya Kayak di luar kepercayaan kalian Di luar kepercayaan semua umat dimanapun itu Soal surga dan neraka Kita gak mau bahas soal kepercayaan Tetapi ini lebih ke teknis film Apa yang disajikan di film itu Itu yang ingin kita bahas sih Betul Jadi kita bukan menyinggung-nyinggung agama atau semacamnya ya Bukan berarti kepercayaannya salah gitu Iya bukan Karena yang disajikan di film itu tuh kayak begitu Gitu Bener Gitu ya jadi Ehm Disclaimer dulu Karena takutnya pasti ini agak sensitif-sensitif Betul Soalnya filmnya bener-bener bagi aku Aku agak edukasi religi Betul Jadi kayak sebenernya film ini tuh Konfliknya gak ada co Gak ada konflik Gak ada ceritanya Gitu Jadi kayak Gak ada ceritanya Edukasi Kayak film Apa sih kayak tutorial coy Ehm Kayak misalnya kayak Lu pernah gak masuk-masuk ke Wahana Ya terus ada video di Wahana Nah kurang lebih kayak begitu ya Betul Kayak film-film yang diputar kalau mau video di Wahana gitu Jadi plotnya itu datar Ya edukasi doang loh Kayak yang diputurin di sekolah-sekolah Diputurin di sekolah-sekolah Karena pas aku sekolah di Kristen juga sering kayak diputurin Yang kayak begitu Yang gak ada konfliknya tapi kayak ajaran aja Acting disini juga kaku banget coy Waktu lagi anak kecil On below banget Anak-anak kecil tuh Anak kecil yaudah lah ya kayak Gak juga karena sekarang banyak anak kecil yang bagus juga Malah lebih bagus anak kecilnya tuh yang Setelah maghrib apa? Setelah maghrib? Sebelum maghrib apa itu? Menjelang maghrib Ya menjelang maghrib itu bagus anak kecilnya Iya loh Time's okay Waktu maghrib Iya Beda maghrib itu bro Jangan salah Weh Menjelang maghrib Menjelang maghrib itu masih kayak 5.40 coy Memang sama-sama maghrib Tapi itu udah jelas Kastanya berbeda bro Kalau waktu maghrib jam berapa? Jam 6 ya? Iya Kalau menjelang maghrib itu kayak masih jam 5.30 Iya Bedanya 30 menitan coy Filmnya juga beda menjelang maghrib Waktu maghrib nih Menjelang maghrib perut bumi bro Tapi emang sih kayak kalau misal kita mau bilang acting Yang bagus sih acting mamanya doang sih sebenernya ya Iya mamanya bagus sih Iya mamanya bagus sih Sama ini yang bagus yang kakek-kakek Katarat gitu Oh iya itu sangat Itu sangat real sih Itu keliatan senior lah disini Tapi yang lainnya even kayak 4 pemuda itu Aku bener sama bapaknya anjir Iya coy Bapaknya tuh sebenernya emang bukan artis ya Dia tuh kayaknya penyanyi Si Arwi Wah penyanyi kan Waktu dia anaknya mati nangis aja kurang kan jir? Iya kurang kan jir Iya bener 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 Ini gak cocok dengan adegannya gitu sih menurut gua Beberapa score musiknya gak cocok sama adegannya Secara umum aku bingung Kenapa tiba-tiba ada part yang ada narator Voice over tiba-tiba ada yang Yaudah jadi nomor ada narator lagi gitu loh Naratornya ternyata si ini Si Tias Mungkin ini ceritanya tuh seolah-olah P.O.V.Tias gitu loh Menceritakan kisah mati surinya dia Gitu Tapi yang sebenernya juga ini tidak bisa dibilang mati suri Karena kalo mati suri kan kata Yung tadi kan Napasnya harus berhenti Berhenti sementara gitu kan Kalo ini dia tuh Mati koma Koma aja Koma suri Koma aja Koma gak ada koma suri Titik koma Eh itu kayak nama Beran lu gak boleh Ini gak dibayar bro Boleh disini Boleh kan aku ya Titik koma adalah tepat nongkrong nongkrong Termantap dunia Punya koabi boleh Oh iya iya betul-betul Tidak tau ada yang titik koma Titik koma gak ada yang serpong ya Agak jangan titik koma yang lain yang gede-gede Yang serpong aja punya koabi co Kita masuk ke film ya sekarang Ada detail kecil yang kurang diperhatiin sih Apa Kayak Si anaknya si Saleh sama si Fajar kan mati Meninggal maksudnya Itu foto yang dipajang tuh di tempat yang sama Dengan gaya yang sama Terus si Dini nya Di foto studio anjir Oh iya bener Kayaknya iya deh Gak kayaknya pas aku kasih syuting Itu si Fajar sama Saleh tuh Barengan Dini nya gak bisa Terus kayak Dini kamu foto sendiri kita kasih budget 100 ribu itu Dan kan filmnya 5 milenya 100 ribu 100 ribunya itu buat studinya Dini co Astagasya foto studio Oke Ada juga satu lagi sih detail yang menurut gua Kayak kurang jelas yang harusnya bisa lebih jelas Cetakan tiketnya Kurang jelas Itu bukan salah filmnya loh Cetakan ini Aduh harusnya bisa lebih jelas loh XS1 SMS itu Lu mau nonton Willy Wonka Lu mau nonton apa juga begitu Itu ini kan hari ini printer Kaki aku putih banget liat Ntar hari ini Kurang keren gitu ya Mbak ngerasih dia Waduh iyalah ini Hei Kaki dia dia Warnanya sama kayak gigi lu Oh iya film ini Film ini dibuka dengan adegan Ada 4 anak kecil yang datang ke pemakaman temennya Iya lalu bergibah lah dia Lalu datang ke pemakaman temennya Terus tiba tiba salah satu Mereka terjadi lah pembicaraan Misalnya namanya Misalnya namanya Rahma Ah si Rahma sekarang udah di surga ya Oh iya itu Terus temennya bilang Ah belum di surga Siapa tau dia disiksa di neraka Oh iya disiksa di neraka Apaan ada bapaknya itu lagi sih Bapaknya sama Goblok banget aja Bukan lagi suasana berkabung Bergibah anjir Si susah kematian anjir Si susah kematian anjir Gue tempelin sekali sih Kalo kaya gitu depan Bener-bener bosun kematian co Terus yang terjadi berikutnya adalah Dari ala kamar Di belakang dia Si Tias itu Tias kecil merasakan Kayak ada suara orang Delusional gitu ya Agak delusi Delusional gitu ya Sakit-sakit gitu Ditelusuri lah Saya ditelusuri Ternyata dia melihat Di sebuah ruangan Di ruangan kamar Ada cewek lagi digantung Terus tiba-tiba Cewek itu melihat karena dia Tolong aku gitu kan Lari-lari-lari Sampai di ruang tengah Lagi rame-rame orang Dia ternyata Enggak, dia disisa di neraka Dia disisa di neraka Dia disisa di neraka Terus Si bapaknya Astaga Langsung judul Lu, lu mau ternyata protesnya ga? Gimana kalo ternyata protesnya di rumah itu Memang di belakang ada ruang penyiksaan Betul, betul, betul Iya, bener, iya Ternyata itu bapaknya penyikopat Itu maya sebenernya ternyata Bukan delusinya si Tias antinya Gimana kalo ternyata kayak gitu ya Gila diseru kan lebih kayak gitu ya Biar lebih berwarna Tapi ga dijelasin ya Kenapa Tias bisa kayak gitu juga ga dijelasin Spesiality aja Indigo aja Indigo aja Indigo kan ga butuh penjelasan Indigo coba Dulu kan Punya lo punya temen Indigo Nah gimana coba Waduh Kan itu kan kita yang toleransi loh Kalo indigo tuh Butuhnya Aja sebenernya Jangan kesana Oke jadi selanjutnya Menurut gue Neraka di film ini tuh Kurang di explore gitu loh Maksudnya kayak Kalo di komiknya itu Kan ada kayak neraka Khusus untuk orang-orang kafir Betul Neraka untuk orang penyiksa binatang Gitu gitu loh Neraka tuh setau gue di islam Ada tingkatan-tingkatannya Kalo ga At least kayak ada Orang-orang Golongan tertentu Yang disiksa Dengan Siksaan Tertentu gitu Oh kalian pernah nonton film ini ga? Along with the gods Iya Kayak gitu Yang korea kan Iya Bagus banget Itu menurutnya tuh Pengembaran neraka yang Bagus Yang bagus gitu Kalo ini tuh ga gitu Misalnya kayak Yaudah cuma neraka api doang Kalo di komiknya tuh Misalnya kayak ada orang-orang yang dulu Hidup suka meniksa binatang Terus dia tuh Ditaruh di arena yang Ada binatang-binatang besar gitu Nah itu adalah hukuman buat orang-orang yang Yang itu Nah tapi kan bukan Dia tuh ga pernah melakukan itu dihidupnya Iya dihukum aja Ya makanya gua bilang Disini tuh kayak ga Ga spesifik gitu loh Iya lo mengerti Nerakanya kurang di explore gitu Iya loh Kayak Sebab akibatnya Hubungan sebab akibatnya Kurang di explore Ada juga Harusnya ada di kumpulan Neraka-neraka Untuk orang-orang yang Latu meranya baru warna hijau Dia udah kelakson-kelakson Itu harusnya ada tuh Golongannya Terus juga ada neraka untuk Para orang-orang yang Ga bisa kontrol Hate-nya Hate-nya Hate-commen Misalnya suka deh Di Facebook Di Facebook Di Facebook Bikin di grup kpop-kpop gitu loh Iya Itu ada neraka yang sendirinya Ada yang kayak gitu-gitu Hmm Ada juga yang kayak Kadar-kadar partai yang Buat si kemasawan Gitu Ada neraka yang buat orang-orang yang suka Matiin mic Orang yang sedang berbicara Gak kayak misalnya temen lu lagi seminar Lagi nge-mc Lagi nge-mc Ini lagi nge-mc loh Lagi nge-mc Lagi nge-mc Lagi nge-mc Lagi nge-mc Terus dimatiin Karena dia pengen bersinar sendiri Iya karena dia pengen Bang lu jangan sejurang loh bang Iya maksud gue kayak Ya udah aja gitu gak sih Kayak Disiksanya tuh sembarangan Jadi kayak disiksanya tuh Seolah-olah kayak yang Algojo itu kayak Ah hari ini aku pengen apa ya Oh aku pengen pake Besi ah Pang Pang Tapi besok kayak Hmm besok Apa lagi Ah mood ku lagi pengen pake Pisau ah Cerot 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 Gitu hajir kayak sesuai moodnya Algojo nya Bukan sesuai Dosanya Dian Coy gitu sih Selanjutnya adalah Bahasa bahasi gak penting di film ini Yang cukup banyak ya Anak kecil berempat Lagi bingung lagi ngomong apa Tiba-tiba ada yang bilang Cantik gak aku Kayak Ya si Aziza itu Misalnya Lagi Yang suka nyanyi siapa? Ya si Aziza Lagi nunggu kakaknya nyanyi-nyanyi Kaya gitu-gitu loh Kita mau nyamperin kakaknya Gatau Pada hari minggu Mau nyamperin kakaknya dia nyanyi-nyanyi dulu ya Ya Kaya gitu Bahasa bahasi yang Bahasa bahasi yang kayak Bahasa bahasi yang Apalah 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 Bahasa bahasi yang Dan 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 Terus katanya juga Past Tapi gitu sih Kembali si Aziza ini yang selalu Menyanyikan lagu pada hari minggu terus ya Pas kecil Pas kecil Di setiap kegiatan Pada hari minggu Minggu kutub Tapi Untung ada senen Tapi lagu itu berhenti pada hari minggu doang Pada hari minggu Udah Terus adekannya berganti Dia menyanyi lagi Padahal mingguan gue penasaran itu Ada sampe hampir mau abis Dialog-dialog yang apa sih juga masih ada di film ini Misalnya kayak dialog yang dilontarkan aja tapi gak dijelaskan Rasa kayak si bapaknya bilang Azizah jangan nyanyi-nyanyi di kamar mandi Itu buat apa? Ya kecuali dijelasin lagi Bukan pamali, itu jadi kayak lama di kamar mandi Makanya disuruh cep-cepat Enggak, itu tuh ada ajaran agamanya makanya Ya makanya si Azizah juga sampe Sampai Azizah itu dilarang tampil nyanyi Udah nyanyi itu dilarang, udah nyanyi itu gak boleh Udah gitu selain itu nyanyi juga banyak ngedorotnya Gitu loh hubungannya, garis merahnya Makanya pas bapaknya negur si Azizah Gue masih tertekur juga karena kalo gue mandi gue nyanyinya it kita Nah, Azizah munculnya di kamar mandi Iya maksud gue, gue jadi enge sama Gira adalah maksudnya Ya kalo mau, dijelasin Kenapa gak boleh nyanyi di kamar mandi Iya kalo misalnya mau itu bersimbungan dengan ajaran agamanya Masukin lah semuanya gitu Kenapa gak boleh masukin di ajaran agama masukin lah Kira cuma kayak, ya udah jangan langsung di kamar mandi aja Iya kan Kayak ini loh kalo di main mapping tuh masih ada satu bubble lagi yang harus dia isi Harus dia isi Betul, setuju Terus juga ada dialog kayak gini Si Tiaz datang ke mamanya bawa kertas ulangan Dia dapet 15 ulangan otomatikanya Terus kata, kata Maknya? Kamu gak nyontek kan? Gini dari mana? Oh lu kalo nyontek ya bagus lah Ini logika paling dasarnya enjir Logika paling dasar Pamerin, pamerin Ma aku dapet 100 Kamu gak nyontek kan? Nah itu bener Itu bener Itu bener Bawa nilai 15 Kamu gak nyontek kan? Iya Berarti kalo misalnya udah nyontek dapet 15 Tolol bener goblok Tolol goblok anjing Kayak gitu Terus juga ada satu adegan yang Si Saleh datang dari kota dia bagi-bagi hadiah Terus bapanya dikasih HP Adiknya dikasih boneka Terus dikasih buku matematika Mamanya dikasih sial Jam pink yang sangat .*** Terus kaya udah gue pikir kayak Sebe emang nya take Wa, bagus banget Yaudah ibu-ibu yang mengapresiasi Terus malem-malem mamanya Yayat Nelayat Anjing Pakai penramat Hati redcek Penramat yang bener bener Gak cocok banget sama kostum mereka capek Iya gue tau lu saya.... Kau tau lu serupa sama anak lo Tapi kayak Mau ikutan hijab fashion week ya Kau cocok Confoke diese iya nih pengen jadi pusat perhatian disana tuh juga akhirnya malem-malem kan ceritanya si Aziza itu ada lomba nyanyi cuman sama bapaknya ga boleh kan akhirnya bapaknya tuh pergi melayat si kakaknya bilang ayo kita anterin kamu ke lomba nyanyi gitu kan nah tapi itu ada case nya adalah yang dilayatin adalah temennya si Aziza namanya Dini, si Dini kan jadi dia meninggal, papa mamanya tuh buru diri papa mamanya tuh melayat padahal ajakin Aziza padahal si Aziza tuh temennya Dini tapi Aziza ga mau terus akhirnya si kaknya bilang udah kita pergi kita temenin kamu tampil nyanyi di desa seberang gitu tapi si kak salah itu ga mau pergi berdua aja harus komplit ga kerting kenapa anjir? kenapa? kenapa harus berempat kan? adeknya mau tampil kan support, kita aja kalo ke Tiffany nyanyi kita datang semua tapi kan kalo misalnya ada prioritas lain kan kayak mau belajar ya udah belajar anjir ya family support each other bro itu sih agak reflect sih si kakak yang pertamanya padahal mau belajar anjir ya terus kan karena si Tia sini goblok dia besok dia lusa mau ulangan dia belajar lah dia bilang aku ga mau aku mau belajar tapi dipaksa terus terjadi lah dialog kayak begini Tia mau belajar ah biar ga dihukum bapak terus kata si paja emang kalo nilainya jelek ga dihukum di neraka ga nyambung loh tiba-tiba ya bahas neraka anjir kenapa? kenapa bahas neraka? di setiap kecempatan kalo bisa bahas neraka dimasukin neraka neraka aja anjir biar secara harafiyah secara literally dia relate ke judul film anjir kayak iya harafiyah pokoknya apapun neraka apapun neraka kita masukin aja neraka di setiap dialog anjir gitu kayak potes kita bukan ngomong yang penting anjir yang penting ngomong dan yang aneh itu yang payungan bang udah tau mereka hujan kan? udah basah buah udah basah semua tapi masih payungan kayak ya udah aja tanggung ya tanggung banget ya udah buang aja aja iya 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 adegan puncaknya tuh ini guys ini adegan puncaknya guys jadi mereka ceritanya mereka harus menyebrang sungai tapi udah tewat udah gini loh iya kan si dua itu si fajar sama si siapa dia mau lewat jembatan kan terus sama si sale bang saat ini dibilang gak sempat kita lo disini aja terus tiba-tiba si Tia sama si siapa bilang wah jangan disana bukannya airnya tinggi bukan airnya tinggi airnya nyusul airnya lagi tinggi air nyusul airnya nyusul gimana sih air nyusul di dua kata lu cincir air nyusul air nyusul tuh gimana anjing air nyusul tuh gimana arusnya nanti menyusul enggak air nyusul tuh gimana lu lagi jalan tiba-tiba ada seret air disamping lu begini oh tadi ketinggal lu iya air kayak apa sih air nyusul tuh apa anjing air nyusul itu air yang arusnya tuh nyusul airnya comeback 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 jadi gitu jadi kayak ini posisinya guys ini lagi hujan set ya mereka akhirnya lewat di sungai itu nyebrang sungai gak nyebrang jembatan terus pertama di shootnya tuh sebatas badan gini doang loh terus kayak mereka kayak pelan-pelan pelan-pelan sambil-sambil kayak sosokan gelincin-licinin woh 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 terus ternyata abis itu ada shoot dari jauh anjing airnya tuh airnya cuma segini babi airnya cuma segini co di bawah mata kaki maksud gue kayak kalo saat itu lu lari tuh bisa anjing selamat selamat anjing dan yang paling anehnya adalah mereka bergelindingnya compact banget anjir kayak gini ngerti enggak iya bergelindingnya dan bergelinding tuh bisa kayak gini loh iya iya maksudnya kan lu udah nahan ya itu betelan panggung enggak logikanya kalo mereka bergelinding di permukaan air berarti kan ada bagian tubuh mereka yang menyentuh dasar dong logikanya gitu loh enggak tunggu konteksnya dulu akhirnya mereka jalan-jalan begini bener kaki mereka dihantam sama aliran arus gitu kan air bakla juga tapi yang disentuh tuh sumpah cuma segini doang iya disentuh air kayak air perusahaan itu enggak nyampe pingga cuma segini maksudnya gak mungkin kepleset lagi akhirnya mereka tergulung akhirnya mereka tergulung-gulung nah ini yang ini lagi dibicarakan tergulung-gulung tangannya kayak gini kayak sengaja tergulung anjir kayak masih bisa begini oh masih bisa berdiri anjir iya scene-nya dia yang tenggelam jauh gitu loh tenggelam selema itu karena mereka kebawa arus ke air terjun itu ke dalam iya enggak tapi mereka juga sebelum ke air terjun tuh kayak udah ada scene-scene kayak mau tenggelam gitu loh maksudnya logikanya adalah kalo mereka sampai bisa segini itu desanya tenggelam juga bang sad iya kan desanya tenggelam juga pasti itu akhir udah setinggi apa lu bayangin anjing iya kan tau itu sungai tuh gak gede loh sungai mungkin dumutan ya bisa aja jatuh tapi bisa bangun lagi itu loh yang aku permasalahin mereka tuh bisa bangun lagi itu juga kayak maksudnya kayak itu kan mereka mau tampil ke hujan kayak gitu enggak bawa baju maksudnya kayak kalo gue jadi mereka ya udahlah gak usah tampil lah iya kayak maksudnya enggak sih tiasnya gue kira dia kan dandan sebelum tampil gue kira dia mau pake baju apa ini pake baju ngaji enggak maksudnya lu mau tampil di grand final loh grand final ya enggak nih mereka tuh nyebut nyebut ajang acara pencarian belakang ini tuh kayak kayak bikin penonton presentasi uh ini tuh panggung yang megah banyak lampu-lampu berkilauan tapi bajunya si tias saya kusidahan aja kayak Fatin mau audisi X Factor anjir even though mereka make it gitu kan to the stage gitu kan berarti si tias naik panggung dengan S.T Aziza naik panggung dengan keadaan bahasa puyuh kayak lu baru pulang dari waterbomb apa gimana sih iya makanya kayak gitu kan maksudnya kalo gue udah kebasaan ya udah gue pulang aja gitu ibunya pulang set terus mereka nyari-nyari Fajar Fajar Saleh Saleh jadi cari Fajar sama Saleh doang Fajar memang anak cowoknya di favoritin di favoritin ya favoritism ya Fajar Saleh Fajar Saleh ternyata si ibunya malah ketemu hantunya si Saleh si Aziza itu juga gak dijelasin kenapa kenapa hantunya lebih serem daripada make up malaikatnya yang mana malaikatnya kan mereka sendiri tuh harusnya bisa di maksimalin di make up malaikatnya aja Algojo nya itu daripada lu bikin serem sih bikin jumpscare jumpscare horror dan ini juga kayak kenapa jadiin film horror gak ada sangkut pautnya sama horror ini film kayak film-film itu ya film religi iya bener maksudnya maksa banget pengen jadi horror gitu loh buat jumpscare aja penonton padahal kayak untuk apa juga gak perlu gitu loh iya coba pertanyaan gue apa tiba-tiba hantu itu hubungannya apa ada dua loh sama yang di depan iya itu apa gak jelas hantunya itu pertanyaan gue dihubungan sama dosa-dosanya mereka gitu apa-apa itu pertanda bahwa si anak-anak itu mati dan langsung neraka gitu gak dijelasin juga kan pagi-paginya akhirnya ditemukan lah anak-anaknya cowok dua si Fajar sama si Ale ditemukan itu bener-bener yaudah kayak di pinggir sungai yang sungai gak cetek lagi-lagi ya kok bisa mati loh kayak maksud gue lu ngebayangin ya secetek apa sungai itu secetek ikan gurame aja gak bisa berenang disitu iya ikan gurame kalo posisi tegak begini masih nyisa setengah badannya di di keluar gitu loh iya berang gini bang iya sampe jalannya harus mirip-mirip gini pasti kalo ikan gurame goreng kan masih bisa ya iya kalo dia begini gepeng begini ya beneran hidup gak bisa berenang angin disitu cuci atek itu coy igwana tiarap aja palanya masih bisa ngangkat gitu loh disitu di sungai itu kalo lu mau tau dangkalnya kayak gimana kayak lagi-lagi tau gak sih kayak main waterboom ada dapet cuci kaki nah itu tuh oh iya anju iya eh lu pernah kebicuong gak lu 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 dari pantai kute lu kebicuong kan ada keran tuh buat cuci kaki nah kayak gitu anji matinya tuh bukan kayak si mayatnya dua kakakanya itu ya matinya tuh bukan kayak berdarah-darah gitu loh tapi kayak mati tenggelam di makeupnya itu kayak mati tenggelam kok bisa tapi kan kebentur dulu jadi kebentur dulu baru dia tenggelam nah disitu tadinya gue mau debatin tuh karena kalo di islam mati tenggelam itu hitungannya mati syahid dapet surga coy hmm nah iya ini ini ilmu maksudnya kalo di islam itu salah satu yang menyebabkan kita mati syahid diantaranya adalah mati tenggelam oke nah tapi itu tadinya mau gue debatin kan tapi setelah gue inget-inget lagi tadi ternyata mereka ada kebentur juga kayak satu kaget kayak satu satu langkah lagi sedikit lagi mereka bisa mendapatkan syahid langsung dapet surga ternyata mereka tidak beruntungin mereka sempet kebentur dulu jadinya gagal syahid tuh dia hashtag gagal syahid bro gagal syahid gagal syahid padahal sedikit lagi kalo tidak ada batu-batu biadab itu yang menyebabkan mereka terbentur sebelum eh mereka menyebabkan terbentur sebelum mereka terdulang mereka terdulang aja surga bro kayak wanita syahid makanya mereka nangis-nangis di neraka tuh bukan karena mereka inget-inget dosa karena dikit lagi syahid hahaha di salah ini kebangun di neraka dia tapi yang pertama dia cari adalah Fajar bukan dong Fajar hp mana hp Tiaz gitu bukannya bukankah di neraka kita tuh udah ilang ingatan koreksi guys kalo salah ya ini setau gue juga emang kalo kita udah di akhirat itu ya sendiri-sendiri gitu gak lupa keluarga iya coy kayak di neraka dia bisa mengingat semua yang gak lakukan di dunia anji kayak ya yaudah kalo misalnya ternyata dia mati suri ya kayak si Tiaz gitu kan belum mati sepenuhnya enggak ini mati beneran hanya 3 orang itu tapi dia masih bisa mengingat keluarganya malah di akhir anesin disiksa bareng-bareng keluarga anji iya malah ada adegan sih yang si Tiaz mau bebasin kakak-kakak malah family bundling anji paket paket hemat paket keluarga si Tiaz malah mau berusaha buat ngelepasin ikatan ini mau lepasin siksaan jadi ada adegan kayak si Angko Junnya mau pukul sama si Tiaz jangan jangan bisa kayak gitu ya terbuka sama Tiaz terbuka ternyata dirinya sendiri dia emang bisa selancang itu sama malaikat belum buka tudung malaikat begitu bisa jadi kita semua itu malaikat ya gua jawab bukan malaikat berbentuk diri kita itu dosa itu cerminan dosa kita berbentuk diri kita iya enggak emang bisa bisa melupa ngelepas tudung itu dia kepikiran kayak penasaran kayak lu Conservation p80 keluarga lu disiksa oke lah masih logis ketika mungkin dia di bikin sama keluarganya aku pengen leaning keluarga ku pengen bawa keluarga ku ke surga diantara punya kompul size jadi kalo dipex yang dipex biasa tapi lu gdzieś itu bisa ada di sepatu dia bro, lu kalo disana lu ga mungkin ga penasaran nih si kepala itu lu pasti kepo bro di neraka masih bisa kepo orang gua ga coba deh, mungkin nyilmu agama gua kurang dalem gitu emang di neraka masih bisa kepo guys? lu penasaran ga? penasaran bentuk orang itu, bentuk dia itu kayak gimana? ya walaupun si ini katanya mati suri sih oh iya mungkin karena dia mati suri misalnya kayak dibuka set snob dog gitu misalnya ternyata mis kalifa di buka set ternyata mis kalifa gimana? wah itu baru kaget nah kan kita baru di neraka itu somehow aku gatau kan setuju tau engga scene lava nya itu menurut gua yang sangat agak terlihat fake sih tapi yaudah kan film indonesia jadi kayak kurang manus tapi dimana si G5 miliar coy eh tapi untuk, engga gini gua fucking shit lah kayak buat 5 miliar gitu maksudnya gua ngeliat itu sih sebenernya untuk ukuran film indonesia ya itu udah mendingan udah mendingan udah patut di agak di apresiasi karena yang lain belum bisa semantep itu bro betul jadi udah kalo kayak gitu gimana pendapat kalian tentang scene ada salahnya kan di tempatnya sama orang-orang lain tuh disekitarnya terus orang lain itu mau di ambil sama Al Gojo terus orang lain itu bilang gini lu jangan saya pak, iya aja dia sirik nih iya ini sirik nih pertama si bapak bapak itu tau dari mana oh si salah itu sirik kedua apakah bisa kita sedang berada di neraka loh kita masih bisa sempet-sempetnya membongkar aib orang lain engga kalo engga kalo engga apakah mungkin pernah ada kejadian waktu si Al Gojo itu menangkap dia dan dia bilang kayak begitu nah ini aja ini sirik yaudah terus kayak si Al Gojo kayak oh iya ya iya gitu ga maksudnya iya sama kayak Al Gojo nya bakal terpengaruh kan engga gitu loh maksudnya dia lebih lama ke neraka itu si bapak itu kok masih sempetnya ngajak nego Al Gojo ya iya siapa tau siapa tau dulu dulu kayak mungkin pernah pernah dia mencoba yang ini aja pak terus si Al Gojo nya kayak hmm iya ini aja ini aja yaudah 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 nah itu logika film ya iya itu logika film ya sameh ya ada lagi yang pas ini nih pas si Saleh tuh mau dihukum dilempar dari tebing oke nah itu kayak ada scene pas aku liat sama HS pas tuh kayak pas mau di dorong dia kan kayak kayak gini nih pas mau di dorong dia lompat anjir iya dia lompat sendiri dia lompat sendiri ya bukan di jolak anjir dia lompat jangan gitu ada adegan yang mereka disuapin nanah gitu kan muntah-muntah nanah disuapin ke Saleh terus sama si Saleh ampun 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 tapi dibuka mulutnya di sungai di sungai di sungai di sungai pas ini pas ini kondisinya belum ada yang ketemu baru tasnya doang jadi kayak ternyata pelotusnya adalah si Saleh ini ga sesaleh itu ternyata dia tuh jualan asal yang palsu terus juga judi nah pijet plus plus pijet plus plus bohong marahin mamanya top up mobile legend di tempat yang ilegal pick S1 Layla sama dia suka ngide ini pake estes jungle terus yaudah akhirnya si tas itu dibuka sama bapaknya buka itu seretingan itu terus bapaknya nemu kayak surat-surat surat-suratnya Fajar itu sama rekening mutasi rekening nah tapi yang aneh adalah surat-surat itu tidak robek sedikitpun dan ada blur ya cuman kayak sedikit-sedikit tapi kayak kecipa-cipa ya kayak diludahin doang kayak tas itu diludahin bukan kayak kerendem kalo kerenem aja kayak album NCT aku aja kena Miltion jadi satu lengket aja bisa lengket bisa nempel lengket ini emang gua masih bisa dia dengan jelas ada tulisan-tulisan segala macem lembar-lembar enggak itu si hajinya gitu terus juga kayak baru pertama kali gue nonton film religi dikasih kuis sama Ingrid Wijanarko hah ini kuis apakah itu ayo kita tebak-tebakan ya guys malem-malem malem-malem ada adiknya jadi si dini enggak jadi si ceritanya kan tadi si dini mati karena Aziza fitnah dia iya dia bunuh diri lah bunuh diri lah si dini terus papa mamanya tuh melayak tempat warganya dini nah terus sama salah satu ibu haji ini si Ingrid Wijanarko bilang kayak gini kalo anak-anak kehilangan orang tua disebut jatim piatu kalo orang tua kehilangan anak disebut apa? ah ah gue pikir tuh kayak dia bakal jawab kayak yaudah aja itu pertanyaan dilempar ke penonton penonton disuruhin berjawab pertanyaan itu dan disitulah aku ngomong apa ger terus kayak disebut apa? gua bilang kasian disebut kasian dalam hatiku menyebutkan disebut sedih disebut sedih ya bener cuman kayak kenapa? dia dialog apa loh maksudnya kayak gua yakin penulis itu pengen bikin dialog-dialog savage gitu ya dialog yang deep enggak loh enggak loh jadi kayak jadi kayak penonton kayak merasa kayak kayak apa? kayak hal belum lagi dialog-dialog tamu-tamu julid di depan mayat itu ada di semua pemakaman itu ada anjing iya dialog-dialog julid kayak bapak-bapak lagi yang bapak-bapak kayak eh itu kan dia sering gonteng-ganti pacar tuh sama itunya kayak gitu-gitu anjing kayak gitu terus kayak make up sekalinya ada yang ditemuin anak yang paling gak disukain ngomongnya di depan bapaknya bapaknya di belakang sih terus kayak ini anjing make up nah menurut gue makeupnya gak sesuai porsi gitu misalnya kayak ada adegan makeup si Aziza maitnya ditemukan lagi dimandiin set buset tuh bulu mata lentik banget lentik anjing kayak kayak mau fashion song kayak naturalnya enggak aja enggak sih enggak bisa diapapain anjir gitu naturalnya Aziza gitu pake bulu mata kayaknya enggak emang tebel kayak si Aziza tuh kayak campuran gitu loh bulu matanya dia kayak gitu tapi maksudnya kayak gimana makeup yang yang si Tiaz yang dari awal dia keling nah itu banget itu udah keling ternyata dia selesai koma dia koma pas pas terakhir adalah dia pergi ke pemakaman melayat bareng disitu dia glow up anjir glow up banget cok kayak pake scarlet jolly cok maksudnya maksudnya kenapa gak dari awal aja di makeupinnya gitu loh kenapa apakah kamu harus mati suri dulu untuk menjadi glow up gitu loh kakak kakaknya tuh kan cakep-cakep gantikan ya iya cakep-cakep ya kayak itu tuh sengaja mau dibuat dia tuh kayak anak yang kasihan anak yang kasihan kayak gak disayang kayak 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 gitu tapi kayak enggak banget anjir kayak apa maksudnya apa maksudnya bukan glow up glow upan glow up se glow up itu cok iya kayak gini jadi catup anjir iya artis bahkan dia masih di rumah sakit itu masih burik loh iya masih yang di koma itu masih di pus masih burik loh ternyata tips glow up itu mati suri cok kalo gak ada kita akan memanggilkan seorang ahli dia ini peneliti demonologis demonologis dia ini demonologis meneliti surga dan neraka dan demon-deman di dunia ini langsung aja kita panggilkan Profesor AS Profesor AS kuluh 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 H BOORING HS 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 tunggu sebelum HS itu aku menambahin aku menambahin ada sedikit sayangnya di film ini yang pertama adalah CGI nya itu yang naik turun itu terbukti dari apa dari kayak ada satu adegan neraka itu keliatan sepi banget anjir iya bener 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 iya kan kayak lah orang-orang pada kemana dan aku ada liat kayak ada tiga bayangan doang yang dihukum iya kayak terhukum diri sendiri gitu ya iya kayak cuma stickman gitu loh di belakang terus juga yang gua sayangkan adalah kalo gua baca komik di nerakanya itu harusnya ada demon-demon gitu kayak ada iblis-iblis ada setan-setan gitu gatau ini mungkin beda beda komik beda di ajaran islamnya juga beda iya gua gatau cuma kayak neraka itu kan tempatnya setan ya tempatnya iblis gitu harusnya kayak alangkah lebih bagus eh alangkah lebih seremnya kalo ada lah diliatkan beberapa creature-creature gitu lah beberapa makhluk-makhluk ada kalajan king doang sih makhluk-makhluk demon makhluk-makhluk yang serem HS apa yang lu suka dari film ini dulu eh overall lu lu overall film ini menurut lu overall si saneraka ini sebenarnya sudah memiliki fondasi yang kuat dan resource yang banyak dari komiknya oke namun aku ngerasa judulnya dan esekusi ini terbanding sangat jauh untuk hasil plot dan actingnya seperti itu oke terus yang lu suka dulu dari film ini yang lu suka satu sih aku suka film ini memiliki salah satu pesan moral bahwa anak seorang ustad juga bisa belum tentu masuk surga dan tidak mengikuti jejak orang tuanya sendiri oke iya gue setuju soal pesan moral sebenernya film ini tuh banyak pesan moralnya sih jadi kayak yang pertama cocok untuk ditonton sama ibu-ibu yang bawa anak-anak nakal nih kayak gitu sih makanya balik lagi ini film edukasi iya pesan moralnya tuh kalo mau dibilang nyampe nyampe gitu kayak gitu kalo terus yang gak suka paling cuma satu aja aku gak suka dengan adegan repetitif si ustadnya ini galau setengah film dari tengah ke akhirnya kayak dia merasa gagal banget nah jadi kayak gara-gara ada adegan itu yang repetitif film ini tuh gue merasanya jadi kayak gak ada ceritanya memang gak ada ceritanya ini film edukasi tuh gak ada cerita cuy itu cuma fokus ke siksi neraka iya iya kayak gitu sih cuma fokus sebab akibat aja menurut gue ya yaudah kayak ekshibisi neraka aja sih kayak kita ditunjukin di neraka tuh ada ini ada ini ada ini gitu kalo udah begini makanya gugup banget sekalagi ini kayak it's more like ekshibition sih it's more like ekshibition oke overall dari aku film ini sebenernya bukan film yang jelek juga kayak CGI-nya ya up and down tapi bisa diapresiasi banget terus juga kayak kalo dari CGI cerita yaudah aja yaudah aja kan sesuai comic anyway lah di luar di luar kepercayaan di luar keyakinan berbagai agama soal neraka dan surga kita kalo aku berbicara soal apa yang disajikan gitu ya di film itu film ini tuh kayak film yang yaudah aja film yaudah aja jelek gak jelek bagus gak bagus film yang gak berkesan gimana-gimana juga menontonnya pun kalo aku ya gak membuat aku bergidik juga gitu karena itu sih up and down itu karena CGI-nya up and down terus juga beberapa miss miss di konsep neraka itu menurut gue ada beberapa miss kayak yang melompat sendiri gitu kan jadi lucu ya kayak gitu-gitu ya sama yang temennya Dini jantung diri terus berulang-ulang gak ada maksa loh gak ada maksa dia berulang-ulang gitu itu mungkin hukumannya dia gitu hukuman yang bunuh diri itu ngelup ngelup gitu siksaannya kalo aku 1-10 mungkin aku bisa kasih di 5 sih 5 ini bagus untuk diajak temen-temen kalian diajak nonton film ini yang dajal-dajjal yang kurang ajar kurang ajar nonton ini biar teredukasi karena film ini gak berat sama sekali cuman full edukasi religi hubungan sebab akibat iya sebab akibat rating aku 3 aku overall film ini bagus sih aku jadi ngerasa kesindir dengan adegan-adegan yang kayak nyanyi di kamar mandi terus suka boong suka nipu suka itu naik suka col iya suka nger gak pake kondom kalau untuk aku ratingnya 7 sih 7 itu untuk CGI secara keseluruhan rating itu secara keseluruhan gak boleh lu pisah-pisah secara keseluruhan 6 6 itu untuk CGI malah sama tapi turun malah lebih ke berubah pikiran kalimanya sama terus Alpi overall kalau gua sih overall ini filmnya cukup cukup banyak pesan moralnya juga sebenernya film ini bertujuannya baik gua tau banget cuman sayang sekali film ini kenapa terlalu dikesanin pengen maksa di ada unsur horornya gitu padahal lebih baik ini film edukasi religius aja gitu dan gua juga cukup bisa menghargai dari segi cinematografinya usaha untuk menghadirkan CGI-CGI teaser-teaser inian neraka cuman gua juga kayak menyayangkan juga kenapa siksaan-siksaan di neraka di film ini tuh kebanyakan udah gua liat di teaser gitu jadinya pas gua liat filmnya betul jujurnya gua gak memberikan efek kejut dan wah keren lagi tempatmu bukan di sini tempatmu di Lawson kayak gitu kayak gitu kayak gitu oke overall dari gua 6 sih Hs rating 15 dan aku merasa sangat berhormat dan bangga film lain-lain sebagi penutup tahun ini gak ada lagi goblok padahal masih ada lagi film itu ya guys film seksa neraka selanjutnya di bawah skop silahkan kalian nonton sendiri gak henti-hentinya gua ucapkan untuk nonton sendiri karena pengalaman nonton orang berbeda-beda karena buktinya tadi ada orang duduk sebelah kiri tepuk tangan loh pas filmnya abis pengalaman nonton orang berbeda-beda gitu mungkin ini ADC terakhir di tahun ini karena minggu depan sebenernya ada beberapa film ada Mungkar ada 13 Bum di Jakarta tutang 28 cuman minggu depan gue mau ke Bangkok itu ceritanya tapi sebagai gantinya aku sudah mempersiapkan banyak konten ada beberapa konten udah syuting dan juga nanti kita akan tutup tahun ini dengan AADC Awards siapakah pemenang-pemenang yang tahun ini kita udah nonton hampir 42 film 42 film kita udah syuting 42 film gue udah hitung dan diantara 42 film itu siapakah yang akan memenangkan penghargaan paling bergengsi di Youtube Indonesia ada Red Squad Red Squad doang btw aku kasih beberapa nama yang akan datang kalau gak salah itu ada Jayan ada Bomsu Jackie Chan Cardi B Mickey Minas masih baru habis baru habis lagu lagi pitching tetapi tapi semoga bisa dateng cuman aku agak takut berantem sama Cardi B banyak yang akan dateng jadi kayak ditunggu ya tahun ini ada penampilan-penampilan performance spesial juga gitu jadi kayak ditunggu aja AADC Awards tahun 2023 ini by the way terimakasih buat Algo terimakasih buat Yoke jangan lupa juga ditonton channel Alpi ada Argumentati sama Revisi sampai ketemu di video berikutnya ya guys bye